Intro Ya terima kasih pemirsa masih di Insert Pagi Nah kali ini ada pasangan yang sangat berbahagia Yaitu Fedy Nuril dan juga istri Fanny yang tengah mengandung 5 bulan Katanya nih Fedy sekarang ini bener-bener sudah tidak sabar untuk menantikan kelahiran buah hatinya ini ke dunia Sudah pengen menimang, sudah pengen melihat Wih ini kenapa gak sabarnya ya? Udah bener-bener atau udah siap sekali untuk menjadi ayah sepertinya Kita akan sama-sama mendengar ceritanya dalam liputan yang berikut ini Intro Aktor Fedy Nuril diam-diam tengah berbahagia menanti kehadiran anak pertama Ya, sang istri Kalista Fanny Widya Sasti yang dinikahi sejak Januari lalu Kini tengah mengandung bulan kelima Sebagai calon ayah bintang film surga yang tak dirindukan ini mengaku Sempat tak percaya ketika istrinya mengirim sebuah foto penditi bengkok Lewat jaringan media sosial Fedy yang tak mengerti mencoba mereka-reka maksud Kalista mengirimkan foto tersebut Nyatanya setelah ia tanya lebih lanjut Foto tersebut merupakan lambang tentang dirinya dan istrinya yang tengah hamil Fedy sendiri kini tampak begitu sumringah Ketika hasil USG setelah 4 bulan Menyatakan bila jenis kelamin calon bayinya itu laki-laki Awalnya tahu itu pokoknya kita itu kan nikah Januari Bulan Maret itu umroh Nah di umroh itu niatnya ya mau buat anak kan Cuma ternyata dia dapat Padahal waktu itu udah minum primulut Untuk menahan ternyata tetap keluar Dan akhirnya ya baru pulang dari situ Dan kalau di lewat hitungan dokter sih kira-kira Abis dari umroh itu beberapa minggu kemudian kita ke Jogja Dan kalau berdasarkan hitungan dokter sih di Jogja Dan ngasih tahu kesayanya itu Dia ngirim foto ke handphone Gambar peniti Dua peniti Peniti yang satu Bengkok dan di bengkokannya itu ada peniti kecil Nggak mungkin susah bayangin sih Cuma saya pas pertama lihat peniti Yang kanan peniti biasa Yang kiri penitinya bengkok Dan di dalam bengkokannya ada peniti kecil Apa ini? Terus tiba-tiba Nyadar Hah? Hamil? Terus saya bales Hamil tanda-tanya Terus cuma dikasih emoji yang muka datar gitu Itu dengkul langsung lemes rasanya gitu kan Saya lagi di rumah saya yang lama Ngambil beberapa barang yang saya perluin untuk di rumah gitu Langsung duduk Tarik nafas dulu beberapa menit Terus Ngasih foto test pack Dan disitu Ya gambarnya sih dua garis gitu Karena T positif Yaudah saya langsung Saya tinggalin barang saya Nggak jadi di bawah Saya pulang Pulang Terus nanya Kenapa bisa Ada keinginan Mau pakai test pack gitu kan Dibilang pokoknya Tiba-tiba Ah coba Pesen lah test pack gitu kan Dateng pasti nyoba Iya bener Positif Terus saya bawa ke rumah saya lagi Ketemu ibu saya Ngabarin Yaudah gitu deh Udah-udah Kemarin terakhir WSG sih Kata dokternya lagi-lagi Insya Allah Layaknya wanita lainnya Kalista juga mengalami mual yang hebat Dan seringkali muntah-muntah Fedy tak tega melihat istrinya Cukup kepayahan menjalani hari-hari kehamilan Di semester pertama Memang trimester awal Muntah-muntah Dan lucunya bukan pagi-pagi Tapi malam Jadi gak ngerti kenapa gitu Dokter pun Cuma bisa Ya tiap orang beda-beda Ada yang pagi Ada yang siang Ada yang malam Dan istri saya Muntah-muntahnya malam justru Sejauh ini sih Alhamdulillah gak Gak pernah minta yang aneh-ane Dan Cuma untuk Mungkin untuk generasi saya Generasi beruntung ya Kalau minta macem-macem Kan udah ada Online Tinggal dia aja yang capek Udah gitu Tapi Ya gak ada yang minta aneh-ane Cuma memang Muntah-muntahnya lumayan parah sih Trimester awal Sekarang udah jauh meningan Tapi Naik mobil Disetirin itu bisa Muntah lagi Banyak perubahan terlihat Fedy Pada sosok istrinya Sejak dinyatakan hamil Di antaranya Kalista kini lebih manja Dan tak mau Ditinggal pergi jauh Fedy pun merasa janggal Mengapa istrinya Tiba-tiba begitu suka Pada aroma keringat dirinya Hingga keberatan Bila ia mandi Andai sudah pulang ke rumah Tapi manja sekali Maunya nyender Terus Maunya kulukan Terus Mau jauh-jauh aja pokoknya Dan Awal-awal sih Dia gak tahan Bobaran saya gitu Justru kalau wangi Dia sangat mual Kamu habis mandi ya Aduh Di pinggir dulu Tidurnya gitu kan Tapi kalau saya habis keringatan Justru Menurut dia Baunya enak sekali gitu Udah gak usah mandi ya Gak mungkin Gak mandi Tidur lengket gini Gak bisa Aduh Ini enak banget bawa nya Kalau kamu bawa sabun Tapi sekarang udah Udah Tapi udah gak kayak gitu Cuma Manja Manja aja sih Nyender-nyender Dan kamu jauh-jauh gitu Itu semakin menguatkan Untuk ya Tentunya insya Allah Diajak gitu kan Kenapa bisa Ada keinginan Mau pake Test pack gitu kan Dibilang pokoknya Tiba-tiba Ah coba Pesen lah Test pack gitu kan Dateng pasti nyoba Iya bener Positif Terus saya bawa ke rumah saya lagi Ketemu ibu saya Ngabarin Yaudah gitu deh Udah Kemarin terakhir WSG sih Kata dokternya Lagi-lagi Insya Allah Layaknya wanita lainnya Kalista juga mengalami Mual yang hebat Dan seringkali muntah-muntah Fedy tak tega Melihat istrinya Cukup kepayahan Menjalani hari-hari Kehamilan di semester pertama Tapi memang Trimester awal Muntah-muntah Dan lucunya Bukan pagi-pagi Tapi malam Jadi gak ngerti Kenapa gitu Dokter pun Cuma bisa Ya tiap orang beda-beda Ada yang pagi Ada yang siang Ada yang malam Dan istri saya Muntah-muntahnya malam justru Sejauh ini sih Alhamdulillah gak Gak pernah minta yang aneh-aneh Dan cuman untuk Mungkin untuk generasi saya Generasi beruntung ya Kalau minta macem-macem Kan udah ada Online Tinggal Dia aja yang capek Udah gitu Tapi Ya gak Gak ada yang minta aneh-aneh Cuman memang Muntah-muntahnya lumayan parah sih Trimester awal Sekarang udah jauh mendingan Tapi Naik mobil Disetirin itu bisa Muntah lagi Banyak perubahan terlihat Fedy pada sosok istrinya Sejak dinyatakan hamil Di antaranya Kalista Kini lebih manja Dan tak mau Ditinggal pergi jauh Fedy pun merasa janggal Mengapa istrinya Tiba-tiba begitu suka Pada aroma Keringat dirinya Hingga keberatan Bila ia mandi Andai sudah pulang ke rumah Tapi manja sekali Maunya nyender Terus maunya kulukan Terus mau jauh-jauh aja pokoknya Dan awal-awal sih Dia gak tahan bobaran saya Justru kalau wangi Dia sangat mual Kamu habis mandi ya Aduh di pinggir dulu tidurnya Tapi kalau saya habis keringetan Justru menurut dia Baunya enak sekali Udah gak usah mandi ya Gak mungkin Gak mandi Tidur lengket gini Gak bisa Aduh ini enak banget Baunya Kalau kamu bawa sabun Tapi sekarang Udah Udah Tapi Udah gak kayak gitu Cuma Manja Manja aja sih Nyender-nyender Dan kamu jauh-jauh Itu semakin menguatkan Untuk ya Tentunya insya Allah Diajak gitu Keren banget ya Fendi Nuril ini Sosok Laki-laki Atau suami idaman Sepertinya ya Menjadi suami yang siaga Terus juga tidak sabar Sekarang untuk menantikan Buah hati Begitu care-nya Dengan sang istri Wah Luar biasa sekali Kita mendaftar Semoga Fani selalu sehat Dan juga nanti Persalinannya juga lancar ya Amin-amin Kita nantikan berita selanjutnya ya Bagaimana update dan juga Perkembangan dari Fendi Nuril dan juga Fani Nah Kalau tadi Fendi ini Sedang menantikan Anak pertamanya Justru Laki-laki yang berikut ini Adalah Seorang bapak Ganteng banget Sudah punya dua Anak laki-laki Tapi ternyata Masih pengen nih Punya anak perempuan Coba dia Iya selanjutnya Akan ada Ari Wibowo Yang berharap sekali Kalau istrinya Mau atau juga akan Hamil lagi Dan juga mendapatkan Anak perempuan Wah itu doanya ya Kita akan melihat Beritanya saat lagi Dan kemana-mana Tetap di Insert Pagi Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton